Kalian tahu ada tiga orang yang menolak tawaran untuk menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran Yang pertama adalah Opung Luhut Bin Sarpanjitan Pada awalnya beliau mengatakan bahwa saatnya ya bagi saya sudah cukuplah perjalanan panjang ini ya Jadi sebetulnya awalnya beliau menolak Walaupun saat ini beliau sudah duduk di sebagai Dewan Khusus Penasihat Presiden Setelah itu ada Kofifa Indar Parawangsa Kofifa Indar Parawangsa seperti kita ketahui Beliau menolak tawaran untuk menjadi Menteri karena beliau ingin fokus membangun Jawa Timur sebagai seorang Gubernur Yang ketiga Refli Harun Ini betulan ini Kenapa asal setiap aku ngomong Refli Harun kok bawaan kalian ketawa terus Memang dia katakan apa Andai kata Prabowo meminta saya masuk ke pemberitahan saya akan tolak katanya Perasaan yang mau nawarkan kau siapa Tahu gak kalian sekali dua kali masih kita maklumi mulai mungkin dia silap kata Eh seringkali dibilangnya kayak gitu Itu artinya apa berharap Banyak kali cerita Kalau ditawari Menteri sama Prabowo saya akan tolak Model kau lah nolak rezeki Nolak rezeki Ya kan Dan tau gak kalian Ngomong apa namanya bicara tentang Opung Luhut ini ya Jadi luar biasa ini Padahal beliau itu Bisa dikatakan ya Dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa Tidak akan Mau lagi masuk ke dalam pemerintahan Oleh karena memang mungkin Faktor usia Ya Tapi dia katakan juga ya Kalau misalnya dimintai nasihat juga gak ada masalah Gak apa-apa ya Tapi yang luar biasanya tau gak kalian Opung Luhut Bin Sarpanjatin ini Menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional Ya Jadi artinya apa Ya artinya apa Artinya kita orang Batak masih diperhitungkan Salur dulu untuk kita Opung Iya lah Iya Dengan kata lain bahwasannya Bangsa ini belum bisa lepas dari orang Batak Malah tambah satu lagi Maruar Arsirai Nambah Wah Jadi artinya apa ya Semua suku kita samalah Ya Jadi bisa dikatakan Prabowo Gibran ini adalah kabinet yang sempurna Ya bisa dikatakan Yang tua ada Yang muda ada Ya Yang Agama mayoritas ada Yang agama minoritas juga ada Bahkan paling minoritas Kok bawa-bawa agama Kok bukan bawa-bawa agama Contohnya wakil menteri Ya Wakil menteri Salah satu wakil menteri Bernama Kalau tidak salah Salah namanya Irene Umar Ya Beliau itu adalah Seorang yang beragama Buddha Ya luar biasa Aku dahsyat kali nih Berarti Apa namanya Prabowo Gibran ini memang betul-betul Ingin mengembangkan persatuan dan kesatuan Ya kan Tepuk tangan dulu lah Ya Jadi satu dulu ya Jadi aku mau Apa namanya Pengen Share sama kalian Siapa-siapa aja yang menjadi Penasehat khusus Dan ternyata biar tau kalian Selain dari Menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional Opung Luhut ini juga ternyata tergabung di dalam Dewan Penasehat Khusus Presiden Apa pula lagi itu Ya kan Nggak bilang apa Jujur aja gue bilang sama kalian Nggak pemerintahan Jokowi Nggak pemerintahan Prabowo Selalu yang bisa bikin capek itu Opung Luhut Tapi bangga lah kita Wah Sebagai orang Batak Berarti itu Kita nyawanya dobel Stabila ganda Iya kan Itu dia Ya bangga lah Semua suku Sama kok Iya kan Tapi kalau gue tengok Opung Luhut ini Spesial ini Iya Jadi penasehat khusus Presiden itu Ada beberapa bidang Jadi yang pertama itu adalah Kalau tidak salah Wiranto Ya Wiranto itu adalah Penasehat khusus bidang Presiden Penasehat khusus Presiden Bidang politik luar biasa Ya Jadi di usianya yang sudah senja Ya Tapi beliau masih bisa berkarya untuk bangsa Mantap Setelah itu ya Aku mau komen dulu masalah Berapa jatah Berapa jatah Mungkin banyak kalian belum tahu ya Berapa jatah Masing-masing partai Ya Yang didapatkan di dalam kabinetnya Bapak Prabowo Gibran Ya Pengen tahu kan Jangan tanya PDIP ya Jangan Jangan tanya PDIP Ya Udah tahu kalian jawabannya itu Ya Jadi Golkar ya Kita mulai dari partai Golkar dulu Bisa dikatakan Yang masuk pemerintahan Dengan jumlah kursi terbanyak Adalah partai Golkar Ya Dan mereka mendapatkan Kursi menteri sebanyak Delapan dan tiga wakil menteri Ya Mantap Wak Lapan menteri Setelah itu Gerinra Gerinra urutan kedua Mendapat jatah Anam menteri Dan Anam wamen Ya kan Pungkok bisa pula Golkar Bisa dapatkan lebih banyak Dari Gerinra Padahal kan Gerinra itu Pemenangpung Memang betul Gerinra itu pemenang Presiden itu dari partai Gerinra Justru karena itulah Jangan egois Jangan maruk Jangan rakus Seperti yang sudah-sudah Gitu loh Nggak mau berbagi Ya kan Karena apa Ini wajar lah wak Ya kan Presiden Gerinra Ketua MPR Gerinra Menteri ya Kalau bisa dikasih lah Sama Rana Golkar Gitu dong Ya Jadi kita bagi-bagi tugas Ingat ya Ini bukan bagi-bagi kue Bagi-bagi tugas Ya Ini bisa ku katakan Kalau aku sendiri Jadi Prabowo Ya Aku akan bikin menteriku Kalau bisa dari partai Gitu Harus bisa lebih dari Sepuluh Tapi ini nggak Ya sebagai seorang Presiden Ya dia kasih Kesempatan Atau jatah menteri Kepada Golkar Lebih banyak Daripada Gerinra Ini Adalah sebuah Leadership ya Adalah sebuah Leadership yang Bukan main Luar biasa Ya Itu dia Bisa dikatakan Ya Tapi ingat ya Ya Pasti Dipastikan adalah Orang-orang yang kompetensi Masih ingat Gabung Sama-sama aja Menteri dari Golkar Kalau kalian tanya Aku ingatnya itu Siapa ya Kalau tidak salah Yang pertama itu Erlangga Hartarto Baru yang kedua Bahlil Ketua Umum Baru setelah itu Ada Maman Setelah itu Ada Siapa namanya itu Yang Mantan jurnalis itu Ya Kalau tidak salah Move Siapa sih namanya Aduh lupa Aku lupa Iya lupa Aku Yang jurnalis kemarin itu Sempat ditangkap Sama ISIS Ya Jadi aku taunya Empat itu aja Oh satu lagi Si Agus Gumiwang Lima Ya Tiga lagi Aku lupa Maklumlah Aku kan bukan Kadir Golkar Ya Setelah itu Ada Gerindra Mendapat Enam menteri Enam wamen Setelah itu Ada Demokrat Ya Demokrat itu Dapat tiga menteri Dan satu wamen Ya Dan satu Menteri Eh satu menteri Itu menjadi Menko Siapa lagi Kalau bukan Agus Harimunti Ya kan Yang luar biasa loh Ya bisa dikatakan Ya Demokrat itu Ya Beruntung lah Mereka masuk ke Prabowo Gitu kan Untung gak jadi Dukung si Anis Ya kan Kalau sempat Dukung si Anis Jadi kotoran Bayangkan Kemarin itu Rencananya Dianya Wakil Wakil Apa namanya Wakil Presidennya Calon wakil presiden Dari Partai Demokrat itu Ya kan Anis Ya kan Calon presidennya Calon wakil presidennya Si Anis Kemarin kan Sempat itu Si Agus Harimunti Yudhoyono Eh gak taunya Apa Dicopot Diganti sama Imin Kalau kubilang ya Ini Ya mudah-mudahan Kedepannya Demokrat bisa Memperoleh Lebih banyak suara Lagi lah PKP Dapat dua menteri Dan juga Dua Eh dan satu wamen Kalau kubilang Kebanyakan sih Tapi aku masih ingat Tetap itu Kuingat kata-kata Bapak Prabowo itu Ya Hati-hati kalian Aku susupkan Intel ke masing-masing Partai Kok dapet Dua menteri Dia pikirku gitu kan Karena Pak Pan pun juga Dapet dua menteri Kok bisa Sama-sama Pan sama PKB Dua menteri Padahal Berjuang sama-sama Dari awal itu Pan Ya itulah Intel tadi Politik Wah Politik Ya PKS Dapat satu menteri Ya Setelah itu Ada PSI PSI Ada satu menteri Dan dua wamen Ya kan Wih PSI Partai lebih kecil Ditubung daripada PKS Betul Tapi sama-sama Berjuang PPP Dapat satu menteri Gol Gelora Dua wakil menteri Luar biasa Kalau aku bilang Sebagai partai baru Dapat posisi dua wamen Itu udah luar biasa Fahri Hamzah Dan Andes Mata Setelah itu Partai Prima Ya itu Dapat Satu wakil menteri Kita tepuk tangan dulu Untuk Menteri-menteri Dari Perwakilan Dari setiap partai Dan tau gak kalian Aku rasa gak nyangka aja Kenapa gak nyangka Fahri Hamzah Sama Andes Mata Aku pikir mereka itu Kapasitasnya itu Sudah menteri lah Ya Tapi Kita kurang tau juga Ya Bapak Prabowo itu Gimana ya Beliau itu Menempatkan orang-orang itu Memang dipastikan Harus tepat Bukan karena kedekatan Emosional Bukan karena Kedekatan relasi Ya kita udah tau Bagaimana Fahri Hamzah ini Adalah orang yang Sangat dekat dengan Bapak Prabowo Ya Tapi kita bisa Lihat bagaimana Legonya seorang Fahri Hamzah Mendapatkan posisi Hanya sebagai Wakil menteri Ya Udah gitu Wakil menterinya Marwarar Si Rait lagi Hehehe 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 Menterinya Marwarar Ya Wakil menterinya Si Fahri Hamzah Aku masih ingat 2014-2019 Sama-sama perang Orang ini Iya kan Iya Beradu argumen terus Orang ini Dua Eh gak taunya Satu sekarang jadi menteri Satu jadi wakil Hehehe Hehehe Ternyata betul Bahwasannya Kabinet Prabowo Gibran Ini adalah Kabinet rekonsiliasi Hehehe Oh Mutia Hafid Jurnalis tadi Kalian masih ingat kan Jurnalis Ya mantan jurnalis Mutia Hafid Yang kemarin dia juga Sudah menjadi Anggota Dewan Ya Yang kemarin dia itu Disemprotnya si Budiari Gara-gara masalah Kebocoran data Data yang Bisa dibuka Bisa diunlock gitu Sama hacker Kan begitu Ya Ternyata mereka Satu kabinet sekarang Ya kan Itu dia Padahal kemarin Mereka dua Ya Yang saling bersitigang Kan begitu Berarti bisa Bernostalgie lah Jadi ku bilang Ini fix ini Ini kabinet rekonsiliasi Iya Jadi Kalau bisa Namanya Jangan cuma Kabinet merah putih Kabinet rekonsiliasi Merah putih Hehehe 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 Iyalah Kan gitu dia Dan juga Tahu gak kalian Ya Seperti Otto Hasibuan Dan juga Hehehe Hotman Paris Utapia Kan bisa dikatakan Sebetulnya orang ini dua Kan gak terlalu cocok gitu loh Ya kan Gak terlalu cocok Aku bilang gak cocok Gak terlalu cocok Tapi ketika mereka satu tim Sama-sama fight di MK Ya Akhirnya apa Bisa kompak Hehehe Kompak Makanya gue bilang Ya pemerintahan Prabowo ini adalah Pemerintahan yang kental Dengan rekonsiliasi Hehehe Itu dia Setelah itu Ya setelah itu Aku Terkesima dengan Penampilan dari Veronika Tan Luar biasa Seorang ibu Yang diceraikan suaminya Hehehe Gak sanggup aku sebetulnya Menceritakan Tapi cempatan aku bilang Ya kan Justru kisahnya ini Satu Indonesia udah tau Iya kan Ahok Hehehe 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 Coba Bayangkan kalian lah dulu Yang namanya Ahok Iya kan Digadeng-gadeng kemarin Rencananya mau masuk Jadi menteri Bapak Prabowo Ini pasti masuk Bursa menteri Ini kan begitu Bagi Apa Bagi Apa namanya Bagi Pengamat politik Kedekopi gitu loh Bisa jadi Kalau Kalau misalnya PDP masuk Bisa jadi kan Di Masih Kena radar juga gitu Kalau untuk Ahok Kan begitu Tapi apalah daya Mantan istri yang maju Hehehe Aku gak bisa Kubayangkan bagaimana Perasanya si Ahok Kalau Sempat dia itu Jadi istri Jadi suaminya si Veronica Masih jadi suami Jujur ku bilang Eh Apa gak Masih bangga dia Iya kan Tapi aku berpikirlah kan Apalah yang bikin Veronica Tandini Bisa jadi wakil menteri Bikir gue Begitu Jadi aku mulai nakal ini Yang pertama Ya yang pertama Dia itu kan Mantan istrinya si Ahok Nah Ahok kemarin Ya Ahok kemarin Dia katakan apa Jokowi sama Gibran Sama-sama gak bisa kerja Ya kan Nah ini kan sekarang kan Lagi diskusi nih Antara Jokowi dengan Bapak Prabowo Kan begitu Ya memang tidak ada Cewek-cewek Ya Cuman kan dikatakan Ya Bapak Jokowi kan Kerap memberi masukan Gitu loh Kepada Prabowo Sebelum lengser Termasuk Masukan nama-nama menteri Kalau menurutku Iya kan Jadi Ngobrol lah ini Ya Pak di Jokowi kita ini Dengan istrinya Dia bilang gini Bune Ini aku kesel loh Karena si apa ini Si si Ahok ini Makin lama Makin lunca Bih Bersih sabar Pak Jokowi Sampai adik Presiden Jaga Hati Jaga Pikiran Jangan terganggu Eh tapi kan dia itu Konco baik Konco kental itu Yowes Soco dipikir Kelak Lo gak pikirnya gimana Tau aku Dibilang gak bisa kerja Hah Pak aku Kerja weh Sepuluh tahun ini Dibilangnya gak bisa kerja Yowes Gini Ae Mulai lah Masukannya Ibu Iryana Itu kan Ono mantan istri Singaranya Veronika Sese se Sebentar gak telepon Di telepon Lebih ada tau Kalian si Veronika Halo Mbak Vero Apa kabar Oh baik Bu Baik Bu Presiden Apa kabar Gimana sehat Sehat Bu Anak-anak Lancar kuliah Oh lancar Bu Udah selesai Udah mau kawin lagi kok Yandang Ini tuh mantan Bojomu ikut loh Kenapa dia Bu Makin lama Makin ngelunjak Semenjak dia masuk PDP Makin ngelawan Karo si Bapak Jokowi Dibilang Bapak Jokowi Raiso kerja Terus ada yang bisa Dibantu Bu Gimana lagi Mau dibilang Bu Dia itu kan mantan Suami saya Saya pun juga Gak bisa Nganasehatin Atau Ibu Telepon istrinya Aja lah Apa Telepon istrinya Dia kan begitu Ya jadi Gimana Bu Gini Ini kan Bapak Prabu Lagi cari Menteri Lah Ibu Veronika Berjadinya Enggak Kalau misalnya Dijadikan Wakil Menteri Loh Enggak Gak salah Bu Salah Yondih Oppone Yang salah Enggak Salah Bener Ini Seratus Persen Oh Gitu ya Bu Ya Ya Kalau memang Saya ditugaskan Bu Ya Boleh lah Bu Tidak Apa-apa Yowes Nanti Biar tak kandani Kalau Mas Jogowi Biar nama sampean Biar dimasukin Kedalam Wakil Menteri B Yaudah Siap-siap ya Mbak Oh iya Bu Iya Bu Makasih banyak Makasih banyak Iya Assalamualaikum Mbak Veronika Waalaikumsalam Ibu Datanglah Ibu Riana Sama Bapak Jogowi kan Wes Mas Wes beres Dendamu pasti terbalas kan Tenang sih Loh Maksudnya gimana ini Bu Ya Wes Tenang Ini Ibu Iriana Halo Bapak Prabowo Oh iya Iya Bu Iya Bu Apa kabar Bu Sehat Pak Sehat Gimana Bapak Sehat Iya Bu Akhir-akhir capek Bu Tau sendiri lah Ibu Kesibukan Itu anakku nakal Enggak 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 Bu Enggak nakal Bu Dia baik Itu gimana Pak Kabar Fufu Fafa Katanya anak saya Mau diganti Loh Siapa yang bilang itu Bu Itu Refli Harun Faisala Segap Sama juga itu Amin Rais Katanya juga Ngaku-ngaku Katanya kalau misalnya Itu anak saya itu Mau digantikan Sama Anies Baswedan Wah Bo Begitu Bu Dasar manusia sampah Bu Enggak usah diperdulikan Ngomongan dari manusia-manusia sampah Bu Mereka itu sampah negara Jadi kami aja disini Bu Enggak ada yang perlu dihiraukan Bu Enggak usah jadi pikiran lah Bu Oh iya weh Semakasih banyak Jadi aman toh Mas Gibran Oh aman Selama saya ada Tidak perlu dikhawatirkan ya Bu Ngomong-ngomong ada perlu apa ya Bu Enggak gini loh Pas Bapak Parabowo Ini kan Bapak kan rencananya Kan mau nyari menteri Dan juga wakil menteri Aku boleh ngasih nama satu aja enggak Oh kalau memang cocok Bu Boleh Bu Boleh 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 Siapa emangnya Bu Itu Mantan istrinya Pak Ahok Ibu Veronika Tan Oh yang bilang Bapak Jokowi Enggak bisa kerja Yang bilang Gibran juga enggak tahu kerja Gini aja Bu Suruh sama dia Kirim WA kan Fotokopi KTP Sekarang juga Biar langsung Masukkan namanya Kita gas Kita gas Bu kita gas Yowes Aku percaya Karosampian ya Mas Ya Pak Parabowo Terima kasih banyak Tolong itu diperjuangkan Pak Karena bagaimanapun juga Saya tahu Bagaimana Ibu Veronika Tan itu Memiliki kemampuan Beliau itu juga adalah Seorang pengusaha Dan beliau itu juga Selalu aktif dalam kegiatan sosial Ya Pak ya Tolong titip satu ya Pak ya Oh iya Bu Aman 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 Masih ada lagi Bu Yang mau dititip Enggak Saya cuma menitipkan Satu nama aja Enggak usah banyak-banyak Nanti dibilang saya rakus loh Kaisang gimana Bu Kaisang Enggak perlu Kalau Kaisang Enggak usah Ya Biarkan dia matang Dengan sendirinya Oh iya Ada lagi yang perlu dibantu Bu Oh enggak ada Pak Prabowo Udah cukup Pak Prabowo Matur Sun Makasih banyak Prabowo Ya Pak Prabowo Maaf ya Sudah mengganggu Enggak Bu Makasih Bu Assalamualaikum Bapak Prabowo Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Wispah Wispah telepon Wispah Beres Gak usah pusing-pusing Ngomongan kayak gitu aja Kok diper Bikin pusing Ya kan Itulah dia cerita tentang Veronika Tan Itu drama-dramatisir aja ya Drama-dramatisir ya Kalau misalnya contohnya kayak gitu Mirip-mirip kejadiannya Enggak tahu Enggak tanggung jawab Itu Iya kan Itu dia Ya Jadi bisa dikatakan ya Menuai sorotan lah Karena memang dibalik Apa namanya Dibalik Penetapan seseorang itu Pasti Ada Apa ya Ada sejarah Dibalik semuanya itu Gitu ya Dibalik semuanya itu